Kita akan bertemu dengan seseorang yang sangat spesial Ada Bapak Umar Hadi, halo! Aku mampu mobil sama Pak Umar Hadi, biasanya saya kemana-mana Di sini naik subway Selamat datang! Selamat datang di K-Story Witamy Hari ini lagi ada di daerah Yolido Mau kemana? Yaitu ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan Selamat datang hari ini sol dibuyur hujan dari pagi dan kemarin juga Jadi hari kedepan bakal hujan terudah Selamat datang! Nah, mau ketemu siapa nanti di KBRI? Tunggu aja ya, di terus ikutin K-Story Witamy Ada apa nih di KBRI Seoul? Saya akan bertemu dengan seseorang yang sangat spesial Orang Indonesia nomor satu di Seoul Korea Selatan Ada Bapak Umar Hadi! Bapak, apa kabar? Baik! Bapak, apa kabar Pak? Baik, sehat-sehat! Hari ini apa kegiatannya? Ya, sebenarnya agak santai hari ini Pagi terima tamu satu pengusaha dari Indonesia Barusan saya baru selesai makan siang sama pengusaha Korea Luar biasa terus ekspansi apa ya kerja sama Ya, sore ini kita juga ada bertemu dengan tim Indonesia Incorporated Yaitu Direkturnya Bank BNI Capang Seoul dan Direkturnya Garuda Nanti kamu ikut aja Di K-Story kali ini spesial karena saya bakalan ikutin Bapak terus seharian Apa aja sih kalau misalnya kegiatannya seorang duta besar di Korea Selatan Nanti sorean ditutup ada kegangan dubes Filipin Buka pameran kamu ikut juga Agak santai Siap-siap, sekarang kita kemarin nih Pak Kita mau ketemu sama tim Indonesia Incorporated di satu cafe Wah, jadi hari ini kita ngikutin Bapak Umar Hadi Ke suatu pertemuan, meeting dulu katanya Bapak Di daerah mana tuh Pak? Dekat kantor mereka, mereka kantornya di kota Kalau Kak Beri ini kan kantornya agak di pinggir kota Kalau Kak Beri kan di Yoido Nah kalau itu meetingnya di mana Pak? Dekat Duang Kuamun Oh deket Duang Kuamun di tengah kota Kantornya Beri sama Garuda Oke, see Kita ikutin terus Bapak Dubes Gimana Pak? Jadi, kalau saya di Korea ini tidak pernah pakai CD1 CD1 mobil Dubes itu Mercedes Ya Kelas S Wow, mobil paling mahal Wow Kalau sekarang saya dipakai Kenapa tuh Pak? Hanya untuk tamu-tamu aja Kalau ada Bu Mega atau Bu Menlu Atau... 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 Jadi saya lebih baik pakai mobil Ini mobil Hyundai, bikinan Korea Oke... Sehari-hari pakai ini ya Pak? Lebih simpatik kalau kita pergi ketemu sama pengusaha-pengusaha Korea juga mereka Iya, karena mereka juga merek Korea apa ya? Iya, untuk Korea Wah hari ini bener-bener satu mobil sama Pak Omar Hadi Biasanya saya kemana-mana di sini naik subway Nah, tapi hari ini sangat spesial Karena bisa... Ehm... Rasain duduk di mobilnya Duta Besar Saya juga sering-sering Tapi karena hujan jadi kita naik mobil aja Hahaha Iya, karena hujan seharian Kita ke daerah Guanghamun Ini ternyata Seoul macet juga ya Pak? Memang sehari-hari Hahaha Kota Seoul itu kepadatan penduduknya memang cukup tinggi Jadi separuh dari penduduk Korea itu kan tinggalnya di Seoul Metropolitan Meskipun jalan-jalan sudah dibuat sangat lebar Jembatan begitu banyak Iya Fasilitas angkutan umum juga sangat baik ya Terutama subway-nya Tapi ya memang jumlah penggunanya jauh lah Masih jauh lebih banyak Terutama di jam-jam tertentu Tapi kalau hari ini agak istimewa Karena setiap pagi hujan Iya Pak, kalau Bapak lagi di mobil kayak gini Biasanya barang-barang apa sih Pak? Yang dibawa nggak banyak? Yang penting ya HP Oh iya Karena zaman sekarang kan semuanya kita bisa baca di sini Iya Jadi seperti misalnya zaman dulu kita surat-surat Atau dokumen-dokumen kantor itu kan harus Ada kertasnya Kalau sekarang kita ada namanya elektronik Disposisi Disposisi elektronik Hmm Jadi semuanya by phone Jadi semua komunikasi masuk ke sini Nanti saya tinggal turunin Misalnya masalah ekonomi Saya turunkan ke Kansular Ekonomi Untuk dikerjakan Jadi kalau gitu Ada app namanya Kem Lucet Oh ada aplikasi Wow Ini khusus untuk berkomunikasi dengan Tuta pesan-pesan lain Dan jatuh-jati yang bikin lu Wow Dan ngekumen lu Wow Ini hari ini ngintilin bapak di bus-nya lagi Ini sama dari Garuda ya Pak ya Eh dari Garuda Bapak Soni Ada dari BNI juga Jadi hari ini Ya Pak Pak jadi hari ini Sama bapak-bapak ini Apa aja nih Pak yang mau dibicarain sih sebenarnya Yang selalu kita bicarakan pasti adalah Mengenai pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia Khususnya para TKI itu selalu Dengan BNI dengan Garuda kita pasti ada kerjasama Yang kedua pasti terus-terusan kita juga ngomrolin bersama tuh promosi Hmm Bagaimana kita promosi Indonesia Jadi dua topik itu selalu menjadi bahan bicaraan Tapi kali ini saya ada yang agak khus Ya Yaitu rencana penyelenggaran festival Indonesia Pada tanggal 20, 21 dan 22 September di Seoul Kalau hubungan antara Indonesia dan Korea sendiri Sekarang Paling besar kerjasama dalam bidang maksimal? Yang pertama kepentingan kita itu adalah investasi Investasi terutama di bidang manufaktur Karena memang Korea ini kan Industri manufakturnya sangat maju Terus belum lagi kalau yang klasik ya Dulu kan di Indonesia banyak Sampai sekarang Investasi Korea itu bidang garmen, tekstil, ya Sepatu, alas kaki Tapi juga kita coba Untuk industri-industri yang lebih Misalnya industri petrokinia Jadi Lotte Chemicals itu Sudah mulai membangun pabrik di Silbon Petrokinia yang akan menghasilkan Poliplin dan ethylene Itu nanti akan mensubstitusi import Jadi selama ini kita import kita Untuk dua produk petrokinia itu besar sekali Sudah nyampe di kameranya 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 Btrs Dan ini ayasan dari Hans say yes ini Memang setiap tahun bikin pameran seni rupa kontemporer dari negara-negara ASEAN Indonesia itu 3 tahun yang lalu Nah jadi sekarang udah jam setengah delapan ya Pak ya Hampir mau jam lapan waktu Korea Jadi bener-bener seharian sama Bapak Omar Hadi Pak mungkin ada pesan-pesan untuk yang di Indonesia Indonesia itu negara yang dianggap oleh banyak orang Bukan kata saya Bahwa Indonesia itu punya masa depan yang begitu cerah dan gemilang Tapi semuanya memang sangat tergantung pada kita, diri kita semua Untuk bagaimana terus membangun Indonesia Supaya betul-betul masa depan kita itu akan cucu kita jauh lebih baik Dari apa yang kita syukur di hari ini kita sudah bisa capai Ya makasih Bapak atas waktunya Maaf mengganggu ya Pak Saya sudah ikuti Bapak seharian Ya Pak Mari Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih